Halo semuanya, aku Ryang, balik lagi di channel aku. Nggak kerasa ya guys, di video-video hormat yang kemarin kita udah ngebahas ratusan video penampakan. Nah, di video kali ini agak beda nih. Gue pengen ngebahas penampakan sosok-sosok yang muncul dan menghilang secara misterius. So langsung aja, hari ini kita bakal ngebahas tentang 3 penampakan sosok yang hilang secara misterius. Berasal dari akun TikTok Ryubix underscore Cube, dia mengupload sebuah video pada 18 April 2020. So videonya baru bulan lalu, yang pada saat itu langsung viral. Videonya seperti biasa, dia lagi ngedance di depan kamera handphonenya, tapi tiba-tiba di belakangnya muncul sosok seperti kepala yang sedang mengintip dari balik jeruji tangga. Coba deh, kalian perhatikan dulu video yang ini. Tapi, seperti biasa ya, sesuatu yang viral itu pasti banyak yang meragukan. Banyak netizen yang bilang kalau itu mungkin aja cuma keluarganya, temannya, dan segala macem. Padahal, orang ini mengaku kalau di rumahnya pada saat itu dia sedang sendirian. Tapi, yang pengen gue bahas bukan video yang tadi, guys. Jadi, beberapa hari kemudian, dia mengepost sebuah video lagi. Dia pengen ngebuktiin kalau rumah yang dia tempatin saat ini memang berhantu. Jadi, dia memposting satu video paranormal lagi yang dia ambil sekitar tahun 2012 sampai 2013. Dimana ketika itu, rumahnya sedang direnovasi. Dan dia coba buat merekam rumahnya ala-ala house tour buat dikirim ke grandparents-nya. Pada saat itu, dia masih belum sadar ada yang aneh di videonya. Sampai pada tahun 2015, dia kembali mengecek file-file lama yang ada di komputernya. Dan dia baru menyadari bahwa ada yang aneh yang terekam di dalam videonya. So, sekarang gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik. Walaupun penampakannya tadi itu cepat banget. Tapi, gue yakin kalian bisa lihat ada sesosok seperti siluet orang yang sedang berdiri di depan jendela. Penampakannya itu cuma kerekam nggak sampai sedetik. Dan ketika kamera diarahkan kembali ke kamar itu, sosok itu udah hilang. Tapi, namanya netizen masih tetap aja yang berpendapat kalau ini cuma video fake. Katanya, video ini diedit dan dipotong pada saat perpindahan framenya itu lagi cepat banget. Jadi, kayak dipanding, set, gini tuh kan lagi ngeblur tuh guys. Jadi, kalau pas di-cut lagi framenya ngeblur gitu, biasanya itu perpindahan framenya jadi seamless. Tapi, gue juga pengen denger nih, gimana pendapat kalian? Apakah video ini menurut kalian cuma video fake? Atau sosok yang tadi itu memang benar adalah sosok penunggu di rumah Ryubik's Cube? Next. Video yang berikutnya ini berasal dari subforum ghost di Reddit. Pertama kali di-upload oleh user Reddit, Baked Potato. Di caption postingannya, dia bercerita bahwa setahun yang lalu, temannya yang bernama Kim sedang berkunjung ke sebuah hotel yang sangat tua bernama Lamp Mansion di St. Louis, Missouri. Seperti biasa ya, tamu hotel pada umumnya kayak jalan-jalan sambil ngerekam-ngerekam gitu kan. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Kim ini. Tapi, HP yang dipakai oleh Kim ini adalah HP yang jadul banget. Kalian bisa lihat, interface-nya itu masih kayak pixelate gitu guys. Tapi, video ini tuh diambil tahun 2018. So, relatif baru, cuman gadgetnya aja yang lama. Dan, tiba-tiba ketika Kim sedang berkeliling di hotel itu, ada sesuatu yang aneh yang juga ikut terekam di kamera handphonenya. Coba deh, kalian perhatikan baik-baik video ini. Terima kasih telah mencukup. Ia tersegakkan baik-baik, kalau kamu cuma mematmal hentikan itu. Apa yang dimana? Saya tidak terlihat, karena karena saya tidak merupakan bahwa itu, dari segalanya. Sama ada di sini, saya tidak terlalu. Dan, saya tidak terlalu daya tidak. Anda tahu apa? Anda terlihat seperti yang anda estábuk. Tidak? Tidak, saya tidak berdua. Kami tidak akan berdua. Ya, kita tidak berdua di sini. Saya tidak berdua. Saya tidak berdua. Saya tidak terlihat их di sini. Saya tidak berdua. Ketika Kim sedang berjalan menuju ke arah jendela Disitu tiba-tiba muncul sesosok seperti bayangan manusia Tapi gak sampai sedetik ketika Kim pening lagi kameranya Sosok itu udah ngilang Kalau kalian masih inget video ini fenomenanya hampir mirip dengan video yang pertama tadi Kamera handphone yang dipakai itu jadul banget Bahkan si uploader video ini itu mengaku kalau temannya bilang Video ini tidak bisa dihapus dari handphonenya Nah kemungkinannya ada dua sih menurut gue Kemungkinan yang pertama hotel ini memang sudah terkenal sebagai hotel yang sangat angker Karena dibangun sejak tahun 1890 dan punya sejarah yang kelam Dimana ada tiga anggota keluarga LEM yang bunuh diri disitu Tapi kemungkinan yang kedua bisa jadi yang tadi itu cuma optical illusion Seperti yang gue bilang tadi hape yang dipakai Kim ini adalah hape jadul Selain itu dia ngarainya tuh kayak ke kanan langsung ke kiri ke kanan ke kiri gitu guys Nah kalau kalian yang gak tau di kamera itu ada istilah yang namanya rolling shutter Nah yang berikutnya ini agak teknis sedikit ya guys penjelasannya supaya kalian paham Jadi di sensor kamera DSLR dan hampir semua kamera handphone yang beredar saat ini itu menggunakan teknik rolling shutter Karena menangkap multi frame dalam satu detik Jadi biasanya 24 frame per second, 25 frame per second Atau yang slow mo bisa sampai 120 frame per second Jadi sensor yang ada di kamera handphone dan kamera-kamera DSLR yang beredar saat ini Itu menangkap gambar tidak secara bersamaan Nah kalau misalkan pas proses itu kameranya tuh lagi di drag-drag kayak gitu Biasanya gambarnya itu hasilnya jadi agak ngaco Bisa agak penyot, agak bergeser Atau bisa kecampur sama gambar-gambar yang lain kayak gitu guys Nah mungkin fenomena itu yang sebenarnya dialami oleh Kim ini Jadi menurut gue wajar banget kalau misalkan muncul bayangan seperti itu Karena Kim juga makanya kan kayak di pening-pening gitu kayak Tapi as always gue juga pengen denger nih Gimana pendapat kalian? Apakah yang tadi itu adalah sosok manusia bayangan Yang terekam oleh kamera Kim Atau cuma efek dari rolling shutter? Next Nah di video yang ketiga ini Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini Karena video ini mungkin aja adalah video horror pertama yang di upload ke Youtube Buat kalian yang gak tau, Youtube itu baru ada di tahun 2005 Dan video ini di upload 12 Juli 2006 Video ini diambil di halaman sebuah gereja di Esholt, Inggris So langsung aja kalian tonton videonya Ada sesosok kepala gadis kecil yang mengintip di balik tembok Tapi pas disamperin gak ada siapa-siapa disitu Kalau gue amatin sosoknya itu seperti anak perempuan Rambutnya belah tengah Dan bahkan di beberapa frame keliatan tangannya Tapi dia juga sempat tersenyum ke kamera Kalau video kayak gini di post di tahun 2020 Gue bisa pastiin video ini video fake sih Tapi masalahnya ini dipublish di tahun 2006 men Dimana video editing masih sangat sulit untuk dilakukan per tahun itu Jadi banyak netizen yang berpikir Kalau video ini mungkin aja video real Dan setelah video ini viral Sempat ada beberapa orang yang mencoba untuk meremake video ini Coba deh kalian bandingin dengan video yang tadi Video yang barusan kalian tonton itu dibuat tahun 2014 Dan tahun 2014 aja itu masih keliatan banget editingnya Gimana nih menurut kalian? Apakah video yang dibuat tahun 2006 itu adalah video real? Penampakan gadis kecil di gereja? Atau cuma video editan kayak video yang tadi? Oke guys itu tadi 3 penampakan sosok yang menghilang secara misterius So video mana nih menurut kalian paling serem, paling creepy dan paling menegangkan? Dan video mana yang menurut kalian real? Atau video mana yang menurut kalian kayaknya ini fake bang? Please kasih tau gue di komen di bawah Follow juga akun TikTok dan Reddit yang tadi aku mention di video Semua linknya ada di description box di bawah As always guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Dan follow juga Instagram aku di Okay that's it guys, thank you so much for today And see you guys in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax